Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita semua memasuki hari ini dengan banyak kegiatan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon bimbingannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi, Bapak. Engkau yang begitu baik. Engkau mengasihi setiap anak-anakmu. Engkau juga memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firmanmu ya, Bapak. Karena kami juga sangat memerlukan firman Tuhan untuk menerangi hidup kami, khususnya hari ini. Tuhan tolong, bukalah hati dan pikiran kami supaya apa yang kami dengar tidak kami dengar saja, tapi kami boleh melakukan sepanjang hari ini dengan bimbinganmu. Itulah permohonan kami ya, Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Betty yang Tuhan pakai untuk memberitakan firmanmu. Tolong berkati semua persiapannya supaya kebenaran firmanmu boleh dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Itulah permohonan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Jumat yang terkasih, Padanggurun dan kehausan adalah dua hal yang saling terkait arat. Secara letak geografi, Padanggurun merupakan tempat yang menerima atau mendapatkan curah hujan dalam jumlah yang sangat sedikit. Oleh sebab itu, daerah gurun seringkali menjadi terasa sangat panas, kering dan gersang, khususnya pada siang hari. Sangat sulit bagi orang mencari sumber air di Padanggurun. Air adalah satu-satunya yang dapat membuat orang dapat bertahan hidup ketika berada di Padanggurun. Tubuh manusia bisa bertahan hidup beberapa hari, bahkan minggu tanpa makanan. Akan tetapi, tubuh manusia tidak bisa bertahan hidup lama tanpa air. Tidak hanya manusia, binatang pun tidak bisa bertahan hidup lama tanpa air, khususnya rusa. Rusa adalah salah satu binatang yang hidupnya banyak bergantung dengan air. Pemasmur dalam Masmur 42 ayat 1 hingga 4 dan Masmur 63 ayat 1 menggambarkan bagaimana kerinduan hatinya terhadap kehadiran Tuhan. Ia menggambarkan dirinya seperti seekor rusah dan pengembara di tengah Padanggurun yang mencari dan merindukan datangnya sumber air yang menyejukkan. Pemasmur mengalami kehausan secara spiritual yang amat mendalam terhadap kehadiran Tuhan. Jiwa Pemasmur haus akan Tuhan. Bagi Pemasmur hanya Tuhan yang dapat meredakan rasa haus itu. Pemasmur menuliskan Pemasmur ini dalam konteks. Dia merasakan bahwa Tuhan sangat jauh darinya di tengah kondisi yang sulit. Pemasmur merasa bahwa Tuhan seperti meninggalkannya. Pemasmur merasa bahwa ia sedang berjalan di Padang Pasir seorang diri. Pemasmur mencari Tuhan yang kehadirannya diibaratkan seperti tidak adanya air. Pemasmur merasa dirinya seperti orang yang kehausan dan hampir mati tanpa air. Begitu pula jiwa Pemasmur yang hampir mati dan kering tanpa kehadiran Tuhan. Pemasmur mendambakan kehadiran Tuhan di tengah pergumulan yang ia alami. Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus apakah saat ini kita merasa krisis jaman, pergumulan hidup, pandemik yang belum usai ini, dan segala persoalan-persoalan yang lain membuat hati dan jiwa kita kekeringan? Dalam situasi yang sulit, Sudahkah kita mencari Kristus sang sumber air yang hidup itu yang dapat memberi kelegaan kepada jiwa yang kering. Jiwa tanpa Kristus adalah jiwa yang akan segera kering dan menjadi mati. Biarlah setiap kita boleh mendapatkan air hidup itu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami sungguh bersyukur mengenal dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Yesus Kristus yang adalah sumber air yang hidup itu boleh mengairi jiwa kami yang kering, jiwa kami yang dahaga, dan kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami sungguh bersyukur dan biarlah kami senantiasa hidup di dalammu sehingga kami tidak pernah merasakan kekeringan dalam jiwa kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kasih setia yang terus dilimpahkan kepada kami semua. Kami percayakan seluruh aktivitas kami di dalam tangan pengasianmu ya Tuhan. Kiranya kau berkenan memimpin dan menyertai setiap langkah kami. Kami sungguh rindu hati kami dipenuhi dengan sukacita karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.